wa khutam ala qulubikum, man hilabun gairullahi ya'tikum bihi ketika kita sholat ketika kita ketika kita sholat doa iftidah kita itu kan inna sholati wa nusuki wa mafiaya wa mamati lillahi robbil anamin sejujurnya sholatku, ibadahku hidupku, matiku itu adalah kepunyaan Allah gitu kan kepunyaan Allah berarti ya semua apa yang ada nempel dan tidak nempel di kita ini milih Allah dulu apalagi ketika kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi roji'un inna sesungguhnya kami inna itu kan sesungguhnya kami lillahi kepunyaan Allah wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi kepada Allah roji'un akan dikembalikan tuh inna sesungguhnya kami kami yang dimaksud apa ya itu tadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati mahyaya kehidupan mamati kematian hidup dan mati kita berarti ya kalau kita tadi milih Allah ya hidung kita ya bibir kita ya mata kita tubuh kita apalagi cuma harta milik siapa temen tau beneran tau mulai senyum senyum beneran tau eh kita lanjut gak hajinya ini gitu kita bilang inna lillahi sungguhnya kita ini milik Allah berarti apa yang milik Allah atau dipilah-pilah ha waktu ini milik Allah enggak loh kalau milik Allah ya waktu sampian diminta untuk agama ya enggak ada waduh saya enggak sempat gimana ini enggak ada gitu gimana zaman itu lillahi ketika salat waduh enggak ngantuk saya ini ayo ngaji aduh keburukan ini kerja ayo jamaah aduh enggak sempat lah ini lah katanya tadi milik Allah ayo berangkat jihad baksos waduh gimana ya sebenarnya mau tapi enggak mau kok tapi ini sedekahkan barang yang kamu cintai ya memang baik sih tapi kebutuhan kok banyak tapi inna lillahi sesungguhnya kita kami adalah milik Allah lah dalam ayat ini disampaikan coba apa pendapatmu kata Allah coba katakan Muhammad kepada mereka itu bagaimana jika kemudian Allah mengambil sama'akum wabusorokum kalau Allah mengambil penglihatanmu mengambil pendengaranmu bisa apa kamu kita punya jabatan kira-kira itu karena apa ya karena kita dikasih tubuh sempurna bisa jalan ke sana kemari untuk kampanye bisa ngecopros ngumbar janji karena kita punya apa mulut kan gitu nah kalau mulutnya diambil kita bisa nyobros kan karena mata kita ngelihat itu gambar A gambar B kalau matanya diambil gitu kan kita bisa mendengar keluhan rakyat nah kalau telinganya sudah diambil tapi ya sudah lama sih diambil sehingga nggak dengar nah kalau sudah kayak gitu mau bisa apa demikian pula ketika kita punya harta harta itu bisa kita peroleh karena apa sambil ke kantor pakai apa kaki ngetik di depan laptop pakai apa tangan bisa melihat ini uang berapa uang berapa karena apa punya mata bisa negosiasi dengan klien dengan penjual pedagang pembeli karena kita punya apa telinga lah semua telinga mata kaki tangan tadi dikasih siapa Allah coba lihat ada saudara-saudara kita yang nggak dikasih Allah tangan kaki coba betapa susahnya demikian demikian pula saudara-saudara kita yang nggak dikasih mata coba jangan kita merasa bahwa apa yang ada pada kita itu milik kita jangan seolah-olah seolah-olah harta ini milik kita hidup ini milik kita this is my life it's my life gitu kan seolah-olah karena ini milik kita manusia kemudian cenderung nggak mau diatur kenapa karena merasa bahwa hidup ini miliknya siapa kamu ngatur-ngatur saya coba itu banyak orang islam yang begitu sekarang nggak mau diatur-aturan agama Allah ini tubuh-tubuh saya kenapa kok disuruh tutup aurat mau-mau saya dong mau tak telanjangin mau apa urusan saya dong ini tubuh saya kok yang didengungkan para feminis barat karena nggak mau berjilbab bahkan nggak mau berbaju itu kan gitu bahkan di barat kan sudah mulai itu terjadi kayak protes kenapa laki-laki kok boleh buka baju di tempat umum kalau kami kok dilarang akhirnya mereka buka baju buka baju di jalan-jalan protes katanya tulisannya apa di poster-poster mereka ini tubuh kami jangan atur kami ini tubuh kami manusia yang ngomong ini tubuh kami itu loh kapan dia beli kapan dia buat coba memiliki itu kan karena membuat atau membeli manusia punya tangan punya kaki punya mata punya dada punya itu kapan dia beli kapan dia buat kok ngomong bahwa ini tubuh saya itu loh bukan mas saya bukan demikian pula sumber daya alam ini yang membuat sampian kaya orang paling kaya di Indonesia ini kan mainnya ditambang ngunya perbankan itu kekayaan semu yang asli yang punya tambang yang punya sawit sawit itu loh milik siapa tanahnya milik siapa kapan kamu beli beli dari siapa manusia saya beli dari siapa siapa beli dari siapa ada makanya kan warisan nenek moyang berarti milik Allah makanya disini Allah kita coba kalau Allah mengambil matamu mengambil pendengaranmu mengambil juga pemahaman hatimu siapa selain Allah Tuhan yang bisa mengembalikan lagi penglihatan pendengaran ke kamu tidak ada tidak ada sekarang misalnya ada orang tulis sejak lahir itu paling kalau tulis sejak lahir sekarang paling dikasih kayak semacam alat pendengar itu pun disamping mau ahal ya sifatnya bisa rusak tidak ada kata itu coba tanya dokter THT Pak Bu kalau periksa di sana kalau hidung bisa dicangkok dibuka buatkan plastik tapi kalau telinga ini gendang telinga ini tidak ada sampai sekarang bisa bikin itu tidak ada makanya yang dipakai Allah ini sama aku bola mata juga demikian tidak ada bola mata buatan yang bisa ditempel sekarang ada bola mata buatan tapi tidak bisa untuk melihat hanya untuk tempelan biar tidak kelihatan buta tidak ada masih nah kalau sudah kayak gitu kata Allah siapa Tuhan yang bisa mengembalikan mata telinga hidung ketika sudah diambil Allah siapa oh jangankan yang ribet rumit kayak gitu lowong kaki tangan saja kalau sudah hilang dibuatkan tangan palsu kaki palsu ya gitu aja ayo merasa betul makanya tadi saya bilang Allah itu sudah berkali-kali menjelaskan tentang keesaan kebesaran kekuasaan kemahatinggian Allah tapi manusia ya gitu-gitu berpaling ingkar siapa yang memberi hidup sehingga bisa ngantuk siapa ngantuk itu nikmat enggak loh sama dikasih ngantuk itu sudah syukur belum ini di depan saya ada banyak orang juga yang diluk semua khusyuk sekali sampai enggak dengar suaranya belas ini depan saya ini banyak ini tapi bahwa Quran semua Qur'annya khusyuk banget mati menikmati iya menikmati arahan iya pak mau gelisin nikmati ngantuk iya nikmati ngantunya sambil jadi nanti kalau saya nerangkan sambil ngantuk gak jelas berarti saya ngomong sambil ngantuk itu jadi itu itu loh tapi manusia kalau diterangkan gitu ya misalnya sambian ya tadi masuk kamar mandi ketika bangun saman mesti ke kamar mandi ke kamar mandi ngapain pertama kan bersesti BAK buang air kecil lu sambian bisa BAK pernahkah sambian beli pompa yang bisa mengeluarkan air dari kandung kemi sambian gak pernah sambian beli buru-buru beli sudah dikasih pernah servis gak pernah nih sambian punya HP aja kadang servis kok sudah begitu bisa kenceng bersyukur belum inget kalau sambian punya itu dikasih Allah jalan enggak dah pada saat saman cebok saman cebok tadi ada air ada air kapan sambian beli air dulu PDAM itu gak jual air dulu itu jual apa jual ya pompanya dia karena ngeluarin dari dalem itu gak ada siapa yang bisa bikin air di dunia gak ada itu perusahaan-perusahaan air minum itu jual air itu entah dikasih siapa sama Allah siapa yang ngasih izin jual air 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 dari dalem tanah kok sambian jual itu milik siapa sama itu butuh proses nah berarti sama jual prosesnya bukan jual airnya ya karena sambian harus ngeluarkan itu dari dalam itu butuh beli alam butuh listrik butuh beli plastik butuh itu kan jual itu bukan jual air saraman itu jual botolnya jual tenaga karena ngambil dari dalam dia kayak tukang air dulu alib bin abid tolib itu kan juga jual air tapi dia bukan jual air yang ngambil dari sumur lalu dia ngambilkan diantar ke orang yang beli orang beli bukan beli air beli tenaganya mas Ali tadi sambian juga begitu ini untuk apa pentingnya supaya kita tidak rombong bahwa semua itu Allah betul itu betul jadi ada siapa yang milik kita terus kok kita menjadi sombong apalagi pelit saya tadi malam kan ditanya sama anak saya itu katanya dulu pas kecil nakal waduh ini dapat bocoran dari mana enggak saya itu halim mas tersno jangan buka aib disini gimana gimana ini ini sebentar terangkan dulu jadi pertanyaannya gini dulu kecil nakal enggak ini nanti ada hubungannya dengan yang kita kaji saya bilang gini nakalnya abid gimana ya gini loh siapa anak kecil yang ketika kecil enggak pernah ngambil mangganya tetangga kan gitu kan gitu jadi kadang kita dulu misalnya pagi gitu kan ada tetangga itu misalnya punya pohon 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 apa mangga atau cermai tahu cermai ya cermai itu kan cermai yang kecut itu loh tapi kadang ada orang yang punya itu manis terus ketika pagi siang itu kita minta minta jaluk cermi jaluk gedondong jaluk apa ini penciti itu mangga yang masih kecil nah kadang ada yang luman dermawan dikasih kita seneng kita enggak mungkin itu dicuri pohon itu akan utuh karena anak kecil yang minta sesuai dengan yang dimakan enggak mungkin ngambil sampai dijual enggak mungkin jadi anak kecil itu sebenarnya beri aja gitu tapi ada juga yang enggak gitu gitu enggak boleh gitu le ya saksikan nanti malam gitu gitu maka malam pun kita melakukan operasi senyap operasi senyap operasi klandestin sejak kecil dilatih begitu nah nah kayaknya memang gitu tapi saya bilang waktu gede abis itu pernah menjelajahi dari rumah ke rumah itu hanya minta maaf dulu saya pernah mencuri mangga sampean saya terangkan gitu oh enggak apa-apa enggak apa-apa enggak tahu hatinya gimana tapi kita minta saya mau bayar ini dulu saya pernah ngambil gini ya karena waktu itu kita merasa ini pohonnya Gusti Allah kecil ya waktu kecil jangan ditiru artinya apa kita ini pohon yang ada di sebelah kita apalagi tubuh kita milih Allah jangan pelit sama orang saya tidak sedang membenarkan perilaku saya waktu kecil itu salah salah tiru jangan ditiru sudah saya pun minta maaf tapi itu tadi perilaku-perilaku pelit seperti itu kadang membuat orang kemudian dihukum Allah dengan caranya sendiri maka disini jadi kalau sudah Allah mendatangkan azabnya kalau di zaman itu kaum-kaum itu ya di azab Allah siapa yang bisa menolak azab itu itu siapa tidak ada apalagi kalau azab itu datang dengan tiba-tiba bahkan mungkin ketika siang hari padahal Allah tidak akan mengadab kecuali orang itu memang benar-benar zolim maka kembali kepada kita ketika kita pelit harta kita ketika kita pelit tenaga kita ketika kita pelit waktu kita disuruh tajud tidak mau disuruh Tuhan tidak mau disuruh jamah lima waktu tidak mau diajak diajak ngaji tidak mau itu kan waktu yang diminta sama kita diajak paksos diajak berjuang bekerja untuk kepentingan masyarakat itu kan tenaga kita diminta hartanya untuk kepentingan agama tidak boleh itu kan harta tenaga semua fisik ini Allah gitu lah lah kok kita pelit itu alasannya apa apa itu pertanyaan Allah di dua ayat ini begitu mengingatkan kita kembali bahwa it's not yours it is not yours itu bukan milikmu bahkan waktu pun bukan milikmu siapa tadi malam saya tahajud itu ternyata setelah tahajud ada cleaning cleaning gitu ternyata ada pengumuman di grup itu ada seorang dosen saya dulu masih muda belum nikah dia pernah kebali juga waktu itu berkunjung pas penatangan kerjasama dengan kita meninggal sudah dokter sudah kepala laboratorium di kampus itu meninggal padahal masih muda belum nikah Allah perempuan saya gak ngeliat dia sakit gak ngeliat apa jadi kalau di grup-grup itu ada inna lillahi wa inna ilahi roji'un inna sesungguhnya kita kami ini lillahi milih Allah wa inna dan sesungguhnya kita semua ilahi kepada Allah roji'un akan dikembalikan sekarang sama tanya hidung mata telinga tangan kaki sampian yang sama pakai sehingga untuk bisa bekerja lalu bisa dapat uang dapat ini dan sebagainya itu ya itu ketika sudah dikubur bisa apa ketika sudah dicabut nyawanya sama Allah bisa apa gak bisa apa-apa gak fungsi bahkan nyawa itu kan dibawa baterainya atau colokan listriknya dicabut smartphone semahal apapun kalau baterainya diambil bisa apa sampaian secantik apapun setinggi apapun jabatan nambian sebanyak apapun harta nambian dicabut colokannya apa bisa apa gak bisa apa-apa Steve Job gak bisa apa-apa Raja Arab gak bisa apa-apa mati ya mati orang sekuasa Josbus yang menghancurkan Irak dicabut nyawanya mati ya mati sudah orang seperti Michael Gorbachev yang kalau dia mencet tombol nuklir bujar bumi ini waktu itu berkuasa sekarang dicabut baterainya sama Allah baro-baro bisa nuklir artis-artis yang dulu dipuja-puji oleh para fansnya dicabut baterainya bisa apa sudah makanya ayo ayo ngaji kayak gini untuk rim supaya gak meletih-meletih kita ini harta sampean banyak sekedar dicit-dicit di dalam perbankan itu rumah-rumah itu buat Allah digoyang dikit buyar sudah makanya ayo sadar dulu milih Allah kata Allah disini kalau sudah diambil pendengaran penglihatan hati siapa Tuhan yang bisa mengembalikan semua itu gak ada apalagi cuma harta kalau ada mau ditanyakan silahkan 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 saya ya bos biar isi koma selalu ingat itu gimana bos nanti kan anak-anak ingat dunia lagi terus kalau sudah sedih baru ingat akhirat lagi kan gitu bos iya jadi gini kita kan hidup di dunia harus ingat dunia kita hidup di dunia harus beraktifitas di dunia kita hidup di dunia harus bekerja tapi kan orang beriman itu bedanya sama yang gak beriman itu kan kemudian menjadikan ini itu sebagai realita sementara sementara yang disana itu sebagai realita yang selamanya jadi hanya bicara dua-duanya realita dua-duanya ini fakta cuma yang disini fakta sementara yang disana fakta selamanya nah kita ini kebalik memikirkan disini ini seperti fakta yang akan kita tempati selamanya sementara disana itu baru fakta ramalan masa depan katanya nah ini yang perlu kita tanamkan makanya setelah kayak gini kita sadar misalnya ini bukan milik kita sekarang saya mau tanya fakta mana lebih valid fakta mana kita yang akan memiliki tubuh ini terus-terusan atau kita bahwa someday kita gak memiliki lagi tubuh ini lebih valid faktanya mana kan fakta yang jelas bahwa kita someday gak akan memiliki tubuh ini rumah yang kita cintai BPKB yang kita kempit kemana-mana itu akte sertifikat yang kita simpan sampai di lemari besi itu fakta mana bahwa itu kita miliki hanya sementara dibanding dengan fakta bahwa memang kita akan tinggalkan semua itu kan lebih fakta bahwa itu pasti kita tinggalkan sudah jelas nah tetapi manusia kadang gak mau sadar fakta itu yang disebut wahum yastifun mereka ingkar gak mau mengakui fakta itu itu maksudnya sumahum yastifun mereka berpaling mereka ingkar tubuh kita ini coba lihat sampean ngaca di anak-anak yang masih umur 20 itu kan kencang sekali kulitnya terus saman ngaca diri sampean sudah mulai keriput saman pernah gak dulu 20 tahun kencang kayak gitu pernah coba gelampir di bawah mata sampean itu gelampir di bawah mata sampean dulu 10-20 tahun yang lalu gak ada itu kencang sekali ini ini fakta dan semuanya artinya kita ini sudah kadang dilupakan setan untuk sadar fakta nah kita kita yang ngaji kayak gini ini kan mengingatkan sampean dan saya semua bahwa ini fakta bahwa ngaji kita ini ngaji yang empirik yang terbukti secara ilmiah lo memang kita memenua kita akan meninggalkan semua ini setan memang sihirnya luar biasa membuat kita ini seolah-olah memiliki waktu padahal gak sama sekali kita berkuasa atas waktu termasuk atas tubuh kita gak ada jadi yang meninggal tadi tubuh itu katanya kena kanker selama ini katanya dia kemo 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 gak ada kemo yang kemudian berhasil jarang hampir gak ada bisa sesuatu banding satu kemo yang kemudian berhasil membunuh itu kan hanya untuk menghambat saja meninggal berarti kan gak punya gak ada orang yang bisa menguasai waktu jangan kan menguasai waktu menguasai hartanya sepenuhnya bahwa gak akan pernah habis saja gak isai banyak orang kaya yang kemudian bangkrut atau kalau dia tidak bangkrut anaknya yang bangkrutin berarti begitu sementaranya jabatan juga begitu betapa berkuasanya Fir'un betapa berkuasanya Namrud betapa berkuasanya nekukasir dan sebagainya para penguasa di abad ini di seluruh penjuru negeri dimanapun yang selalu begitu berusaha melanggengkannya gak belajar dari mereka dan kita pun sebagai individu juga begitu nah ini penting yang ngaji itu kan untuk menyadarkan kita bahwa kita tidak berkuasa atas orang lain atas negara atas diri kita kita gak berkuasa ayo sadar makanya yang perlu ngaji ini biar menjaga kesadaran jadi saya benar gak ya untuk mengingat akhirat jadi ikut kajian kajian seperti ini jadi jadi remandernya ada dua remandernya itu ada dua pertama jelas dengan cara banyak mengingat Allah tahajud buka itu terutama agar kita diingatkan Allah terus yang kedua dengan cara ngaji ini kan ngaji termasuk jadi orang banyak yang merugi kecuali tiga dan kemudian saling mengingatkan dalam hak dan dalam sahabat tapi harus benar-benar kajian yang mengingatkan hak bukan hanya menyenangkan hati kadang memang gak suka cocok tapi justru disitu letak obat itu oke kita lagi ya Pak Majukan siap perbisi seterah ini pun perkaitan dari tadi Gus menegaskan bahwa semua milih Allah tapi ada satu sisi yang menggunakan waktu untuk sisi negatif misalnya saya saya pernah menjumpai orang curi mangga tanaman orang lain atau kelapa gitu nah mereka bilang hujannya itu ini milik Allah gitu bagaimana aku sabakan tidak tidak boleh itu salah itu 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 kayak kesalahan dulu saya masih kecil itu tidak boleh itu jadi itu itu Allah juga nitipin kepada manusia ya jadi milik Allah tadi itu tidak boleh kemudian dijadikan alasan untuk ngambil milik orang lain ini milik Allah bukan milik itu repot ini untuk refleksi kepada diri kita masing-masing kan kemudian iya itu keliru saya tegaskan keliru makanya tadi saya kasih contoh saya kekeliruan saya waktu masih kecil itu karena jengkel itu tapi waktu itu ya bukan karena ini milik Allah enggak ya karena jengkel aja sama pemiliknya yang pelit itu tetap aja keliru salah dosa dan itu contoh buruk yang saya bikin untuk jangan ditiru jadi apalagi kalau sekarang kita sudah selesai gini ngaji tahu bahwa semua milik Allah itu untuk diri kita bukan untuk diperlakukan pada orang lain untuk milik kita yang nempel di kita sadari itu milik Allah jangan pelit itu bukan untuk kemudian milik orang lain itu milik Allah ayo diambil malah rusak itu ayo disadarkan orang-orang itu jangan orang pencuri pencuri itu merasa bahwa itu milik Allah repot karena konon ada satu kelompok kelompok dalam Islam juga yang menghalalkan milik orang lain katanya karena itu milik Allah waduh enggak SPMA jauh dari itu dan melarang keras tetap itu milik Allah yang dititipkan kepada hambanya makanya kan harta nyawa tenaga kita ini titipan Allah gitu tapi itu bukan berlaku untuk kita mengampar lakukan orang lain gitu kita ini karena ini titipan Allah maka ketika diminta Allah ya berikan dengan ikhlas sukarelar yang gembira sini sedekat monggo sini siap tuha bismillah gitu itu namanya baru innalillahi itu baru innasolati wanusuki wamahyaya wamamati lillahi rabbil alamin itu baru ketika nabi Ibrahim diperintah ya Ibrahim aslim wahai Ibrahim tunduk patulah maka nabi Ibrahim berkata aslam aslam li rabbil alamin wahai Ibrahim serah tunduk patulah maka kata nabi Ibrahim aku berserah diri tunduk patulah kepada Tuhan pencipta alam semesta sembelih putramu inggih itu kan karena nabi Ibrahim percaya bahwa putranya itu bukan miliknya milik Allah taat maka ketika saman dibilang sembelih kambingmu siap sembelih mobilmu siap oh fokus gak jika abut abut gak abut saya hanya terangkan sama mau ambil silahkan enggak ya silahkan oke deal itu ya bismillah mari kita minta kepada Allah akan diberikan kekuatan ketapaan kesabaran dalam jadatul mustafim ini seperti apapun jika Allah memberi kuatan insyaallah kita mampu minta dimampukan oleh Allah jangan menghindari silahatul mustafim yang baik tapi tetap jalani itu seperti apapun minta kepada Allah pertolongan kekuatan keselamatan amin Allah maafi'lil mu'minin wa'ala muslim wa'ala Allah maafi'na fi'mana da'id wa'afi'na fi'mana fa'it wa'ala fi'mana wa'ala 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 sabarakta rabbana wa'ala wa'ala alhamdulillam wa'ala 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 Al-Fatihah Ini hari Sabtu Gelur-gelur Saya tetap Mengejak untuk menjaga Kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Thank you